Pemirsa Kapolda Kepri Irjen Polian Fitri Halimansyah memimpin deklarasi wujudkan kampung madani bersih dari narkoba di kawasan Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei, Beduk, Kota Batam. Deklarasi ini dilakukan dalam rangka penjabaran astacita Presiden Republik Indonesia sekaligus upaya untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Kampung Aceh yang berada di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei, Beduk, Kota Batam resmi bertransformasi menjadi kampung madani. Deklarasi ini dilakukan dalam rangka penjabaran astacita Presiden RI yang juga merupakan bagian dari upaya untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polian Fitri Halimansyah mengukapkan kekhawatirannya terkait peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Kepulauan Riau. Narkoba merupakan ancaman besar yang dapat menghancurkan generasi muda dan Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang masuknya narkoba harus mengambil langkah serius untuk memberantasnya. Terkait dengan kampung Aceh, Kapolda juga mendekaskan bahwa kawasan tersebut harus dibersihkan dari segala bentuk peredaran narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. Ia meminta agar kampung tersebut tidak hanya ditertibkan tetapi juga diubah menjadi lingkungan yang layak huni dan jauh dari masalah sosial. Kampung ini harus menjadi kampung madani yang sehat dengan warga yang sehat dan lingkungan yang aman sehingga tidak ada lagi tempat untuk perbuatan yang merusak generasi muda. Dengan langkah ini diharapkan kampung madani dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain di Batam yang berkomitmen untuk memberantas narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi warganya. Serta menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan Batam dan Kepulauan Riau sebagai wilayah yang bebas dari peredaran narkoba dan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Humas, Polda, Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.